Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita service AC mobil eh bukan mobil ini alat berat komatsu PC78 US jadi alat beratnya ini yang kecil ya jadi kendala alat berat ini ketika dinyalakan nasi tuh hanya angin saja yang keluar tanpa ada dingin-dinginnya di kisi-kisi AC nya Nah untuk mobil Sorry untuk alat berat komatsu ini kompresornya berada disini nanti kita akan bongkar it kita akan buka dan kita akan nanti cek kebocoran dari kodensor terus kompresor dan evaporator sama kayak mobil Nah untuk komatsu 78 US ini tergolong alat berat yang kecil tetapi untuk peletakan AC nya itu sangat rumit evaporator berada di bawah jok nanti kita akan lepas semua dari jok semua kita lepas dan kita meyakini bahwa untuk evaporator alat berat ini bocarnya di evaporator bagian buah jok jadi nanti kita akan bongkar jok dan kita akan bongkar semua yang ada di dalam ruang kabin itu seperti jok terus nanti sama palang-palang besinya Nah untuk kelanjutannya nanti kita akan kasihkan gambaran sedikit ketika kita akan menservis atau akan kita penggantian evaporator ya tutup kipai hai 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 segala tosia hai 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 kecil-kecil nah langkah selanjutnya ini sudah pemasangan pokok evaporator dan operator alat beratnya lagi pemasangan ya kita dibantu sama operator untuk evaporatornya sudah dipasang letaknya jadi di bawah jok seperti ini jadi kalau kita lepas evaporator kita harus turunin total dari jok terus dari cover nah disini untuk baut dari penutup covernya disini ini sangat berat dan baut-bautnya disini sudah pada rusak jadi untuk kemarin pembongkaran itu sangat sulit untuk langkah selanjutnya disini kita lagi proses pengecekan kebocoran ulang jadi tadi evaporatornya sudah dipasang dan langkah selanjutnya kita sudah rakit untuk kebocoran kita tes lagi dan kemarin kita sudah tes kebocoran disini bocor nah untuk saat ini kita sudah ganti evaporator aman tidak ada kebocoran jarum masih aman tidak ada penurunan di jarum manifold nanti untuk langkah selanjutnya kita pemasangan dan pengetesan hasil dingin dari alat berat ini nanti berapa ya selamat menikmati selamat menikmati